Halo teman-teman kembali lagi hadir bersama saya di video referensi mobil bekas Oke siang ini teman-teman depan saya sudah ada unit Citica Redsback Ini Toyota Yaris variannya yang paling tinggi di kelasnya, di tahunnya, di generasinya Ini Yaris S Ltd. Transmisinya otomatik tahunnya 2006 Ini generasi pertamanya Yaris Pak Pau yang varian tertinggi ya, varian S Ltd. Kalau S biasa dengan S Ltd itu perbedaannya di tombol start stop pattern ya Kalau yang limited sudah pakai tombol start stop untuk starternya, kalau yang S biasa masih pakai anak kunci Kita tunjukin STNK nya teman-teman Ini STNK nya, nopelnya AB Jogja, Jogja nya mana? Depok Sleman Jogja nya Depok Sleman, unitnya mereknya Toyota Yaris 1.5 S Ltd. AT S Ltd. AT Terus tahun wajah itu 2006, warnanya biru metalik, isi silindernya 1.497, dibulatin menjadi 1.500 cc Pajeknya panjang sampai bulan Oktober 2021 ya, 2.000 Oktober tahun depan PKB nya cukup terjangkau teman-teman, PKB nya hanya 1.748.000 ya, dibulatin menjadi 1.800.000an ya Cukup terjangkau ya, pajeknya hampir sama dengan LCGC ya, Agia Aila yang 1.000 cc itu sama ya Ini pada 1.500 cc tapi tahunnya yang 2006 ya Setiap daerah pajeknya beda-beda ya, teman-teman jangan komplain, itu semua tergantung kebijakan daerah ya, kebijakan dirjen pajek daerahnya ya, semua beda-beda untuk kendaraan motor setiap daerah ya Seperti apa kondisi unit depan saya ini, harga unit serta detail unitnya, semua nanti saya sampaikan di dalam video ya, teman-teman ikuti terus aja video saya, jangan diskip-skip ya Biar informasi yang saya sampaikan, teman-teman bisa dapatkan ya Oke, langsung aja kita cek unitnya seperti biasa Oke, baik teman-teman, tak tunjukin detail unitnya ya Ini ya, Yaris S Limited tahun 2002 Warnanya cakep kan, biru metaliknya, ini dilihat dari depan, dilihat dari samping Buat teman-teman yang suka jalan-jalan, suka traveling, eh suka apa ya namanya, suka picnic, suka picnic buat khusus teman-teman yang masih berjiwa muda Ini, pilihan harga di bawah 100 juta city car hatchback ya Yang cukup nyaman, cukup recommended dari saya ya Ini pilihan harga di bawah 100 juta ya Toyota Yaris S Limited ya Mobilnya cukup bagus, sudah airbag, sudah tombol start stopnya Tidak pakai anak kunci lagi ya, cukup canggih juga Sepionnya juga sudah electric mirror, sudah retract ya Kontaknya juga sudah careless Nih, kita lihat ini Ini kontaknya juga sudah careless ya Harganya cukup terjangkau teman-teman Ini karena tahun 2006 Tidak ada anak kunci ya teman-teman Hanya kontak seperti ini, biasa saja Kalau city car yang masih baru saja Kayak LCGC ya Kita tidak mau menyudutkan LCGC sih Kita bandingin dengan city car yang baru-baru saja Kalau cari fitur seperti ini Teman-teman harus ngeluarin harga yang cukup Bisa lebih dari dua kali lipat harga ini Ini saya jual Harganya cukup terjangkau teman-teman Toyota Yaris S Limited Transmisinya Matic ya Tahun 2006, nopolnya AB Jogjanya Sleman ya Paceknya Bulan 10 tahun depan ya Sampai bulan 10 tahun depan cukup panjang ya Ini saya buka iklan 95 juta nego ya Beruntung buat teman-teman yang sudah menonton video saya ini ya Ini saya kasih harga pasnya ya Harga net Jangan di nego lagi Ini saya lepas di angka 89 juta ya Pas ya, jangan di nego lagi ya Sebenarnya 90 juta Tapi kalau teman-teman mau kesini lagi Tak kasih potongan 1 juta Jadi 89 juta Jangan di nego lagi Paceknya panjang Tidak ada ragat Sama sekali ya Seperti apa kondisi detailnya ya Pak Uliw tunjukin dari Mulai dari depan ya Ini kondisi headlampnya Headlampnya mulus ya Tidak ada ngembun Tidak ada warna menguning Kusam Dan masih bening Seger ya Di bawah juga sudah pakai fog lamp Ada juga body kitnya Asli varian tipe S ya Varian S nya Kondisi grill juga masih uto Grillnya masih uto Emblem-emblem juga masih uto Ya Sangat recommended ya Buat teman-teman yang suka Mobil city car hatchback ini Buat pilihan ya teman-teman Tidak ada salahnya sih Kalau mau cari mobil itu Cari referensi dulu ya Sebagai channel jual beli Saya juga selalu memberikan referensi Buat teman-teman Tidak harus beli mobil dari saya Ya Semua beli di tempat lain juga Tidak apa-apa Yang penting ini saya juga mau Memberikan referensi Siapa tahu teman-teman Ada yang berjodoh dengan mobil Dengan unit yang saya referensikan ini Ya Yaris S Limited ya Kondisinya uto semua ya Ini bempernya ya Agak mengkap sedikit ini Perlu di setel Ya Tapi jetnya masih orisinal Ya Masih orisinal Orisinal deng-deng Ya Cupnya juga masih orisinal Nut-nutnya nyambung semua Ya Kalau bempernya kurang rapat Itu kondisi wajar ya Usia mobil sudah Lebih dari 10 tahun 14 tahun ya usia mobil ya Ini tahun 2006 2006 teman-teman Ya Kondisinya masih mulus Jetnya juga masih mulus Di samping sudah-sudah Sudah ada Set cut-nya ya Belipit-belipit kaca Juga masih kenceng semua Ya Tidak ada yang Masalah Ya Karit-karit kacanya Juga masih bagus semua Kondisi file-lock File-locknya juga masih bagus Dia masih pakai standarnya Dia Standarnya ring 15 ya Profile bannya pakai 195 per 60 Kondisi ban masih bagus Rambutnya masih bagus Ketebalannya Bisa dikatakan Bannya ini baru teman-teman Ini tahunnya ban ya Tahun ban Tahun bannya 2020 Bulan 10 2020 Artinya Bannya Masih baru Bulan 10 kemarin Semua keempat-empatnya ban Baru semua Jadi teman-teman Tidak usah ragat lagi Dengan unit ini Kempat-empatnya ban Baru semua Ya Cakep Harganya cukup tersangkau Di bawah 90 juta Rp89 juta saja RIS S Limited Transmisinya Matic Tahun 2006 Pajaknya panjang Ban baru Kondisi tidak ada minus Tinggal pakai Ya Harga segitu sih Ada sih Harga di bawah Rp89 Ada ya Tapi kan Tidak tahu kondisinya Seperti apa ya Ini Nilai plusnya ya Ban keempat-empatnya baru Ya Terus Kondisi Bodi tidak ada ragat Mesin juga tidak ada ragat Nanti kita coba Lihat kondisi interiornya Ya Tidak ada masalah semua Ya Di belakangnya sudah Ini ya Kalau yang S biasa Di sini masih pakai tombol gitu Tombol apa Pakai anak kunci itu ya Kalau ini sudah pakai tombol gini Bukak bagasinya Ya Oh Kita lihatin bagasinya Ini Ini locknya di sini kita unlock dulu buat buka Ya Kita buka kan Kita tarik ke atas Ini Ban serepnya juga masih ada Ya Kondisi Ini segitiga pengaman Kunci dongrak Semua masih lengkap semua Ya Rapi Bersih Tidak ada Karat sama sekali Terus pintu-pintu bagasi Engsel-engsel Juga masih utuh Ya Tidak ada masalah Pintu bagasi Suspensi bagasi ini Juga masih bisa menahan Ya Tau Ini Lipit-lipit kaca Lipit-lipit Pintu bagasi Juga masih utuh Artinya Mobil ini Tidak ada Bekas sundul Dari belakang Kondisi stop lamp Masih Bagus Mulus Tidak ada retak Tidak ada ngembun Tidak ada kusam Semuanya masih Ori Standarnya Thailand Koyto Toyota Koyto Thailand Masih standar semua Kita tutup lagi Terus Ini Bawahnya Ini sudah pakai Wipper belakang Dan juga sudah pakai Kaca defogger Buat teman-teman yang Perjalanan di daerah dingin Tidak ngembun lagi Kondisi Kolongnya Kolongnya Bagus Kering Tidak ada Karat Tidak ada Kropos-kropos Masih bagus Meskipun usianya Sudah 14 tahun Ya Oke Kita tunjukin Bagian Interiornya Oke Baik Kita tunjukin Bagian interiornya Ini anak kuncinya Sudah Keles seperti ini Tidak ada anak kunci Remote 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 langsung Seperti ini Teman-teman Kalau untuk unlock Bisa tombol dari sini Locknya Terus ini Unlocknya Tapi juga ada Cara lain Teman-teman tinggal Kantongin aja Di saku Kantongin masukin Saku seperti ini Ini sudah Ini sudah Sudah lock Mobilnya Nah Tangannya tinggal Masukin seperti ini Dia sudah Buka sendiri Kalau ngunci Tinggal pencet ini Nah Sudah Sudah lock Kalau membuka Tinggal tangannya Masukin sini aja Sudah Masih normal semua Oke Kita tunjukin Bagian pintunya ya Nah ini bagian Door trimnya Masih original kan Ini ya Kainnya ini Masih utuh nih Tidak ada kusam Tidak ada bekas Sobek selutan rokok Juga tidak ada Ini Power window Window lock Ya Di sini Central lock Central lock Ini window lock Ya Masih Berfungsi semua Terus Karet-karet pintu Ya Karet-karet pintu Ini Tidak ada yang sobek Tidak ada yang pecah Ya Masih Masih bagus semua Ya Ini brebit-brebit pintu Juga masih utuh semua Tidak ada Bekas Eksiden Ya Terus Engsel-engsel pintu Juga masih bagus Ya Ini karpet dasarnya Juga masih kelihatan Ya Nih Ini karpet bawaannya Ini karpet dasar Ya Artinya Polongnya Bersih Wadamnya kelihatan Tidak ada bekas banjir Ya Topolnya Ini asli Api Ya Nih Disini sudah ada Tombol start stop Ini untuk retrek Untuk electric mirror Ya Semuanya sudah lengkap fiturnya Disetir juga sudah pakai airbag Ya Kondisi setir masih lumayan bagus Ya Pincang semua Tidak longgar ya Terus di bagian jok Ini sudah dibungkus ya Karena usia mobil tahun 2006 Joknya kan masih pakai Bawaan dari pabrik Kan masih pakai Bahan pabrik ya Kain ya Kainnya pun di dalam Masih kelihatan Ada di dalamnya Dibungkus Ya Kainnya Jadi ini masih ada Jokorinya Ini dibungkus Dengan rapi Bahannya Warna pilihannya Juga masih cakep ya Ada kombinasi Kombinasi garis Warna orange Ya Kontras dengan warna bodinya Ini saya tunjukin Bagian interiornya Ya Transmisinya metik Ya Transmisinya otomatik Ya Tapi belum triptonik ya Masih otomatik Biasa Terus Head unitnya Masih standar Bawaannya dari Yaris Ya Ini supportnya Disk Audio Ya Auk Semua Sudah ada Oke Kondisi AC Juga masih standar Semua Kita coba Nyalain aja ya Tutup pintunya Kita coba Caranya nyalain Teman-teman tinggal Incak Pedal Pedal remnya Ya Tidak ada Nyala Biju Seperti ini Tinggal pencet Startnya mudah Gampang Ini untuk AC kita coba Nyalain Yang tidak panas juga Di dalam soalnya Ya Tuh Odonya 171 ribu Ya 171 ribu Asli Atau tidak Teman-teman tinggal Cocokin dengan Kondisi unitnya Ya Kondisi unit Seperti ini Saya bilang Asli ya Seperti itu Ini servis recordnya Juga ada Ya Ini servis terakhir Tanggal 5 Bulan 9 2020 Ya Dia di Toyota Nasmoco Ya Toyota Nasmoco Di Jogja Ya Ini recordnya Terakhir Tanggal itu Ya Nanti Kembali Servis Di bulan 3 2021 Ya Di kilometer 174 ribu Ya Kemarin Sudah diganti oli Ya Ini oli mesin Sudah ganti Ya Filter oli Sudah ganti Ya Oli transmisi Belum Oli garden Belum Minyak rim Belum Ya Ini ada Stempelnya Dan nomor Telefonnya Juga ada Ya Nasmoco Oh Nasmoco Surakarta Selamut Triadi Stempelnya Surakarta Solo Ya Service record Teman-teman Kilometer 171 Usia mobil 16 tahun Dibagi 16 tahun Berarti kan Setahunnya Tidak ada 10 ribu Eh 11 ribuan Tidak ada 11 ribuan Paling 10 ribuan Diambil rata-rata Ya Masih wajar Dan Ya cukup Wajar banget Sudah pakai airbag SRS airbag Kanan-kiri Di pelafon Pelafon Atas Sudah Black Hidah hitam Semua Ya Interiornya Black on black Kalau di BMW Sudah ada Kaca juga Di sun visor Ya Ini lampu kabin Nyala semua Standart Tidak ada Masalah Ya Ini Di bagian Sun visor Terkiri Sudah ada Kaca Tidak ada Masalah Terus Selajinya Juga ada Dua Atas Terus Bawah Tidak ada Masalah Oke Kita lihat Oh ya Ini lampu kabin Yang tengah Masih nyala Juga Ini pelafon Pelafonnya Bersih Tidak ada Bekas Sikat Tidak ada Bersih Semua Oke Kita tunjukin Baris keduanya Ini Untuk baris kedua Ya Kita bukain ya Ini kondisinya Pintu juga Masih untuh Sangat untuh 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 Ya Nih Tidak ada Bekas Excedent Pelaka Ini Karpet dasar Semua kelihatan Joknya rapi Pelafon-pelafon Bagus Rapi Untuk bagasi Tadi sudah ya Bagasi Dari bagian Pintu kiri Belakang Ya Pintu-pintu Juga masih Utuh Semua Tidak ada Masalah Tidak ada Karat Tidak ada Kropos Ya Catnya juga Mulus Original Sepet Bember depan Belakang Masih Original Ya Ini yang Pintu kiri Depan Juga Masih Bagus Karat-karatnya Juga Masih Utuh Semua Oke Kita Tunjukin Ruang Mesinnya Oke Ini sudah Bukain ya Ruang mesinnya Karena tadi Saya sendiri Bikin videonya Tidak bisa Kalau sambil Video Ini Kondisi Kap Pintunya Masih Original Belum ada Kenteng-kenteng Belum ada Cat ulang Ini masih Original semua Catnya sampai Melodok Karena masih Original Ini peredamnya Juga masih ada Terus Kondisi Engsel Apron-apon Depan Juga masih utuh Radiator Juga aman Tidak Belum pernah Ganti Ya Masih Original Semua Ya Oke Mesin kering Tidak ada Rempesan Oli Ya Tuh Mesinnya Kode mesinnya 1NZ 1NZ Ya Kondisi Aki Juga Masih Bagus Akinya Pake Aki Basah Kolongnya Ya Tak tunjukin Kolong Ya Kering Tidak ada Rempesan Oli Bagus Itu netes AC Air AC Kondensasi AC Oke Karena mobil Habis tak Nyalain AC Kondisi berhenti Pasti ada Kondensasi AC Yang netes Seperti ini Dilihat Ini pipa AC Sampai ngembun Dingin Ini artinya Dingin Banget AC Oke Kita tutup Lagi Oke Demikian Teman teman Referensi Mobil bekas Siang ini Mudah Teman teman Yang menonton Video saya Di Siang Hari ini Ya Kalau Biasanya Saya Upload Pagi hari Ya Selamat Ya teman teman Kadang teman Kadang nonton Pagi Ada yang siang Ada yang sore Soal itu Jangan Masalahkan Sekian Video referensi Mobil bekas Dari saya Mohon maaf Jika terlalu panjang Videonya Mohon maaf Jika ada kata-kata Salah Yang saya Sampaikan Mudah-mudahan Teman teman Yang menonton Video saya ini Dalam keadaan Baik dan sehat Selalu Terima kasih Selamat siang Dan selamat Beraktifitas Dadah Dadah Terima kasih